ini dia cara membuat kompor dari kaleng susu bekas ya caranya ya dilubangi seperti ini dengan paku tiga inci sekelilingnya atas bawah dilubangi ya yang dilubangi ini dari sampingnya jangan dari atasnya ya jangan atas bawah nanti lubangi nggak bisa lagi kita pakai kalau udah dilubangi atas bawahnya nah begini dia hasilnya gas dilubangi dari samping atas bawah seperti ini nah kemudian bagian berlubang ini kita buang ya kita lubangi supaya bisa kita pakai untuk memasukkan api dari situ nah setelah kita lubangi dengan paku baru kita lubangi ini kalau enggak dia nanti waktu kita lubangi dengan paku bakunya kalengnya tuh peyot nanti nah sekarang kita buat sumber apinya guys buat dari foto sirup anak-anak sirup obat anak-anak ini yang tutup botolnya dari bahan aluminium supaya tidak meleleh waktu kita nyalakan apinya lalu kita korek dengan paku yang agak besar supaya bisa memasukkan sumbernya nanti kira-kira besar lubangnya ini seujung menjadi kelingking udah bisa sekarang sekarang kita buat sumbernya sumbernya itu dari kain bekas yang kainnya itu jangan yang mengandung karet ya kalau bisa yang mengandung kapasnya aja jangan yang mengandung karet karena kalau yang mengandung karet nanti nggak bisa terbakar dia meleleh lengket jadi minyaknya nggak bisa lancar nah sumbunya dimasukkan ke lubang yang sudah kita lubangi tadi kemudian botolnya diisi dengan minyak-minyak ini minyak solar ya kalau kalau minyak makan juga bisa tapi jangan dicampur dengan sholat kalau minyak makan ya makan aja kalau minyak solar minyak solar aja di balik begini supaya minyaknya turun oke nah sekarang kita tes sumber apinya ya kalau udah menyala udah bagus kemudian kita lubangi tanahnya untuk kita masukkan botol sirup tadi kedalam kita tanam kira-kira lebihnya keluar itu satu inci aja sampai lehernya aja udah nah inilah dia sumber apinya guys kita nyalakan sekarang dan kita mulai memasak kompor siap dipakai nah ditaruh minyak sedikit aja kira-kira setengah setengah sendok teh ya lalu kita goreng telur dadarnya selamat menikmati 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 selamat menikmati